Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Deda Lamsyah Pada video ini akan dibahas bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tampil seperti pada layar berikut Hal ini terjadi karena kita tidak mempunyai izin untuk membuka link google form tersebut Karena yang membuat google form ini menggunakan akun instansi Artinya akun email yang domainnya itu misal namasekolah.sh.id Sedangkan akun yang terhubung dengan browser yang membuka ini adalah akun yang diakhiri dengan ekstensi atau domain hgmail.com Sehingga kita tidak bisa membukanya Supaya bisa membuka, akun kita harus sama dengan akun instansi pembuat google form tersebut Langsung saja caranya kita tinggal mengalihkan akun yang terhubung di browser ini menjadi akun dari instansi yang telah diterima sebelumnya Langkah pertama, bapak ibu guru atau siswa-siswi silahkan klik pojok kanan ada titik 3 Kemudian pilih setelan Nah maka akan tampil disini akun yang terhubung dengan browser yang saya gunakan adalah akun biasa Yaitu domain hgmail.com Kita tinggal ubah akun tersebut dengan cara Klik pada akun tersebut Kemudian gulir ke paling bawah Pilih logout dan nonaktifkan sinkronisasi Kemudian ini jangan di checklist Lanjutkan Artinya ya, kalau tampilan seperti ini sudah keluar atau logout Kemudian pilih akun lain Maka akan tampil beberapa akun Yang terhubung dengan device Anda Kita alihkan dengan menggunakan akun yang telah diberikan dari sekolah sebelumnya Di akhiri dengan ekstensi atau domain sch.id Misal saya di bawah ada Kemudian pilih Kemudian klik Ya saya setuju Lanjutkan Maka akan muncul tampilan berikut Ini artinya Akun yang terhubung dengan browser Pada device kita sudah terganti dengan akun dari instansi Kemudian back Silahkan di repress Maka google form sudah terbuka Demikian Video penyelesaian dari permasalahan google form yang tampil Semoga dapat membantu Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax